Ya menurut saya, yang paling penting itu pemain tidak usah memikirkan bagaimana nanti wakit akan memimpin pertandingan. Yang terpenting adalah pemain fokus dengan pertandingan. Dan yang perlu dihindari kalau memang seumpamanya ada wakit yang kontroversi-kontroversi seperti itu, pemain harus lebih sabar. Jangan sampai mengambil pelanggaran-pelanggaran yang tidak penting di sepertiga pertahanan kita. Yang kedua, untuk pertandingan sini hari nanti, apa yang disampaikan oleh Bang Ege itu sangat tepat. Pemain kita seharusnya harus lepas. Kenapa? Karena kita sudah mencapai target. Kalau kita sudah mencapai target, untuk pertandingan ini bukan berarti asal-asalan. Tetap harus fight, tetap harus bisa masuk semifinal, menggejar kemenangan. Tetapi mereka tidak boleh terbebani. Justru ibaratnya pemain-pemain ini nothing to lose. Kalau menang syukur, kalau enggak pun kita sudah mencapai target. Kalau pemain berpikiran seperti itu, saya yakin justru pemain akan lebih lepas, lebih enjoy, lebih menikmati pertandingan. Justru itu akan permainan-permain terbaik dari setiap individu pemain pasti akan keluar. Tentunya saya sangat yakin Kutsi Tayong pelatihnya sudah sangat paham bagaimana menghadapi situasi seperti ini. Jadi yang pertama adalah fokus dengan pertandingan, tidak terlalu memikirkan wasit. Karena keputusan wasit itu tidak akan bisa merubah keadaan. Yang kedua itu tadi, pemain harus lebih enjoy, lebih tenang, lebih menikmati pertandingan. Karena kita sudah mencapai target. Dan kalau bisa melebih target, itu juga akan lebih bagus. Lebih bagus seperti itu.